Iya, kalau saya sih dukung sebagai orang Papua, saya dukung orang Papua. Amin, amin. Luar biasa. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung kita bebas rahasia, jujur dan adi. Demi Indonesia damang sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia. Mendapat cinta lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi. Jadi pemilih bergabungan. Negara Indonesia tua. Sebelum kemulai dengan pertemuan ini, tajak bapak, ibu, adik-adik. Kita berdoa ya. Mungkin ada surat-surat kita dari muslim juga. Mungkin tinggal menyesuaikan saya bawa doain. Kami umat mas Rani. Terima kasih marah kita berdoa. Berdoa mulai. Pergumulan daripada kami ini bisa berguna demi hormat kemuliaan namamu Tuhan. Sehingga namamu dikuji dan besarkan keadaan kehidupan dari lepasan. Sehingga menjadi berkat untuk surat-surat kami yang ada di asai ini Tuhan. Lewat pergumulan mereka Tuhan selama kepemimpinan, kepemimpinan, banyak surat-surat yang datang kemarin kepada mereka buat janji dan sebagainya. Tapi tidak terrealisasi Tuhan. Namanya kami manusia biasa. Tapi kali ini Tuhan, lo tuntunan roh kudusmu Tuhan. Kalau menyentai kami. Sehingga apa yang kami berbicara bisa apa yang Tuhan atur sesuai dengan maksudan kehidupan Tuhan. Bukan kehidupan kami manusia. Terima kasih Tuhan datang dan sertai kami. Di dalam nama Bapak Anak dan Ruh Kudus. Amin berdoa alulia. Amin. Saya puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga hari ini kita bisa dapat berkumpul. Kita berkumpul ini. Kita berterima kasih buat Tuhan. Karena hari ini kita masih ada. Sebagaimana dia masih memberkati kita semua. Begitu ya Bapak dan Ibu semua ya. Ya pertama-tama. Saya perkenalkan dulu. Saya berdiri. Karena memperkenalkan nama saya berdiri. Ya nama saya Yaakob Yenu. Status. Kawin. Saya tidak bujang ya saya suka kawin. Kawin. Mana saya punya istri mana. Kok berdiri dulu supaya kepala kampung lihat. Nah ini saya punya istri. Istri ini di Ambon. Ambon tapi. Mamanya Bia. Krei. Jadi kalau ada keluarga Bia kesini. Yang Krei ya itu keluarga. Ya. Tadi saya sudah perkenalkan. Nama saya tadi istri. Pekerjaan saya. Saya hari-hari adalah swasta. Swasta tetapi diberikan tanggung jawab. Sebagai pemimpin organisasi. Pemimpin organisasi yang dipercayakan lewat. Para pengusaha atau kontraktor. Yang ada di Kabupaten Manukwari. Itu tugas saya. Sebagai. Jalannya organisasi. Tetapi juga. Pekerjaan dunia. Tetapi juga ada pekerjaan Tuhan. Yang memang diembankan dalam kita punya diri ini. Pertama. Pernah menjadi. Majelis. Di dalam jemaat GK Sion Sanggeng. Sebagai penetuan. Bekerja di ladang Tuhan. Selama 12 tahun. Mengabdi. Kansus. Mana dia puistri itu. Oh ada di belakang. Itu saya punya adik perempuan. Itu saya punya adik perempuan. Saya juga hari ini tidak tahu. Tapi kemarin saya datang. Hari pertama datang. Ketemu dengan Pak Kala Kampung. Terus dong kestau. Itu jadi dia punya istri. Aduh itu saya punya kakak. Ya karena kita keluarga. Kemarin saya lihat Ipar. Saya bilang gini. Ipar kalau saya sudah datang. Berarti mas kawin gratis. Tidak boleh mas kawin lagi. Nanti kalau ada yang mau tuntut. Lapor saya. Ya. Karena orang hansus itu. Antara susah dan senang. Itu orang hansus. Jadi. Saya terima kasih sekali. Saya tidak. Membawa sesuatu yang mungkin indah buat sapu Ipar. Tapi tetap Ipar itu Ipar sudah. Ipar itu tetap itu sayang. Ipar boleh. Karena Ipar boleh. Katanya. Seperti ini. Jadi saya terima kasih. Karena di kampung ini. Sapu Ipar dipercayakan. Oleh bangsa, negara, rakyat, warga yang ada sini. Percayakan dia sebagai kepala kampung. Ipar jalankan. Tugas Ipar dengan jadi kepala kampung ini. Jalankan baik-baik. Sehingga kepercayaan daripada masyarakat ini. Berguna bagi Ipar. Saya panggil Ipar. Saya mau panggil kepala kampung. Tapi. Sudah kamu sudah ada kepala kampung. Saya panggil Ipar saja. Jadi itu ya. Mungkin saya bisa dapat dan perkenalkan diri saya. Tapi juga pengalaman teman-teman. Kita berteman. Juga ada teman-teman saya di sini. Saya pikir mungkin saya tidak ada teman di sini. Padahal ada juga. Ada teman. Baru ada Ipar lagi. Jadi sudah tepuk tangan dulu. Tumpu Ipar. Karena dengan suka cita Ipar sudah terima kita di sini. Jadi. Saya di sini. Saya datang bertemu dengan masyarakat ini. Terutama kepala kampung. Saya mohon doa dan dukungan. Kepada saya. Sebagai. Pertemuan calon. Salah satu yang dipercayakan oleh Partai Papua Barat. Dari Partai Garuda. Saya awal dari Partai Demokrat. Tapi saya lihat perahu ini macam doso bocor-bocor. Jadi. Salah empat binatnya partai yang perahu yang baru. Supaya dia tidak bocor. Tentu lari cepat. Ketemu di masyarakat cepat. Jadi. Saya awal itu di Partai Demokrat. Ini beliau yang baju mereng. Kita sama-sama. Dulu sampai teman-teman di sini. Kepala Kampung itu Yaakob Bonsapia. Mungkin beliau sudah turun. Mereka beliau pindah. Teman-teman saya. Karena dipentu. Ada beberapa teman juga. Yang ada di sini. Tapi saya tidak tahu. Saya punya rumah. Jadi itu yang mungkin. Saya bisa memperkenalkan diri saya. Jadi saya datang di sini. Dengan tim kerja. Tim sukses pun juga ada. Untuk memperkenalkan diri saya. Sebagai. Salon anggota legislatif. Provinsi Papua Barat. Dapil 1 Manukwari. Dapil 1 Manukwari ini. Membedangi sembilan distrik. Sembilan distrik itu. Distrik Manukwari Barat. Distrik Manukwari Timur. Distrik Manukwari Utara. Distrik Warmare. Distrik Warkapi. Distrik Pravi. Distrik Masni. Sidi. Kalau ke arah dataran. Saya disebut Warpramasi. Berarti. Warmare. Pravi. Masni. Sidi. Nah itu yang singkat. Warpramasi. Nanti orang tidak tahu. Warpramasi ini apa. Warpramasi itu singkatan dari. Warmare. Pravi. Masni. Dan Sidi. Kalau di. Pantura ini tetap. Pantura karena pantai utara. Iya dong. Singkat cepat-cepat saya pantura. Sebenarnya pantura pantai utara. Jadi di Jawa juga ada pantura. Di Papua juga. Ada pantura. Kalau ke Jawa belum ke pantura. Itu berarti belum minjak Jawa. Tapi juga ke Manokwari. Kalau belum ke pantura. Di sini juga berarti belum minjak Manokwari. Jadi kita tepuk tangan. Buat keluarga yang ada di pantura dulu. Iya. Mungkin itu saja. Yang bisa saya sampaikan. Kepada Bapak Ibu di sini. Nanti silakan. Mau sesi tanya jawab dengan saya. Mungkin nanti kalau kamu percayakan. Saya duduk di DPR Provinsi. Kira-kira apa-apa yang mau disampaikan. Disampaikan sebagai aspirasi untuk saya nantinya. Silakan. Silakan. Ameh akhirnya yang ada di sini. Silakan bicara. Supaya kalau kamu ada di sini. Mau lima suara. Mau dua puluh suara. Sampai mau seratus suara. Kalau saya ada di DPR. Saya tidak lupa. Kira-kira program apa yang ada di sini. Mungkin air bersikah. Pendidikankah. Mungkin nilai petani kah. Atau apa saja yang mungkin ingin. Kalau ada jemaat di sini. Apa yang kekurangan. Disampaikan. Sehingga. Nantinya kalau Bapak Ibu dipercayakan saya di DPR. Saya bisa. Menyampaikan aspirasi itu. Untuk menjadi. Program bagi masyarakat yang ada di kampung ini. Nah. Terus kemudian terlebih khusus juga. Para mahasiswa ya. Yang ada di sini. Mahasiswa ini adalah penerus bangsa. Mereka berpendidikan. Untuk bagaimana melihat masyarakat juga. Dalam. Pembangunan ini ke depan. Seperti apa. Makasih ya. Sudah ambil bagian di kampung ini. Untuk. Kakain ya. Kuliah kerja nyata dari Unipa. Atau dari mana? Unipa ya. Oh iya. Mungkin itu saja yang bisa saya perkenalkan diri. Bapak Kepala Kampung. Silahkan nanti kalau ada yang mau tanya-jawab dengan saya. Silahkan. Mungkin. Sampai persingkat waktu begitu ya. Karena saya mohon maaf buat amin yang akhirnya yang ada di sini semua. Hari ini saya jenap 43 tahun. Tapi karena saat ini sudah sapu Ipar jadi saya datang. Datang sama sapu Ipar di sini. Saya bilang. Ibadah itu nanti sebentar. Kita ketemu dengan umat dulu. Nanti umat itu datang ke gereja. Kalau ini saya selalu ketemu. Berarti sebentar saya pulang. Jemaat banyak yang datang untuk pulang tahun. Jadi mungkin begitu Ipar yang saya kembalikan. Mungkin ada yang mau bertanya. Amin kayaknya ada orang. Ada yang ada diorang. Silahkan. Mungkin ada adik mahasiswa juga. Silahkan. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke selamat siang semua. Terima kasih. Ipar yang sudah dikata. Saya sebagai Kepala Kampung disini saya senang. Langsung dengan masyarakat. Buka dan masyarakat begini saya rasa senang. Terima kasih. Jangan langsung berbisi-bisi disini. Jadi untuk saya Kepala Kampung saya ingat bahwa ketiga kalau Bapak duduk Bapak tolong lihat Kampung punya kekurangan gereja. Iya siap. Kekurangan gereja karena itu rumah Tuhan. Begul. Iya. Iya jadi gereja GPKI dan juga gereja GPKI. Di sebelah. Jadi Bapak ketika kalau Bapak sudah duduk Bapak tolong lihat itu. Iya. Iya. Baik baik baik. Terus itu yang pertama. Yang kedua. Bapak tolong lihat. Bapak perhatikan kami. Dengan kami punya anak-anak yang pendidikan. Iya benar. Karena anak-anak yang pendidikan ini. Dua orang generasi penerusnya. Itu gak usah orang. Iya. Iya. Iya itu saja dari saya. Mungkin dari masyarakat yang lain. Lalu ada langsung. Kesempatan beliau sendiri dilancur di. Lalu di. Oke sekian dan terima kasih. Iya. Terima kasih. Sepuk tangan dulu buat Kepala Kampung. Ada yang lain lagi sebelum saya jawab. Amir orang. Amir. Membicarakan. Aduh malu-malu jadi. Irda. Amir bicara. Siapa? Apa yang pasti itu baik Pak. Apa yang lain. Pak perkenalkan nama saya. Sunwan Sebas. Jumat saya di kampung. Sebagai sekretaris kampung. Bapak mungkin. Saya saran dan masukan untuk Bapak. Kita di kampung ini. Kita siap di kampung. Dukung Bapak. Oh terima kasih. Amin amin. Bapak kalau sudah duduk. Bapak lihat. Lihat kita di kampung. Siap. Siap. Sama juga dengan yang. Kepala Kampung tadi bilang. Kepala Kampung tadi bilang. Kepala Kampung. Kepala Kampung-Kepala Kampung. Mungkin air bersih. Iya. Atau. Mungkin kekurangan yang lain. Rumah-rumah. Iya mungkin. Rumah juga. Iya. Kan ini alaman besar. Itu lagi Bapak itu. Itu sudah. Kampungnya sampai di bawah kan. Iya. Itu saja. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Baik. Ada lagi. Ada lagi. DPR. Iya. Nomor satu yang saya usulkan disini. Tidakaman. Kalau biasa ini. Banyak kami dikeproses ke gerai. Ke pemerintah. Iya. Tapi terima kasih. Terima kasih. Iya. Iya. Apa. Apa. selamat menikmati siap 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 baik-baik terima kasih ada lagi atau saya jawab dulu ya karena Bapak Kepala Kampung jadi kekuatan kuat kalau itu dimasukkan di dalam satu program itu sekarang DPR pasti kita akan lihat bagian itu kemudian yang ketiga tadi adik laki-laki ya sekretaris ya iya tempat ini luas yang penting orang mau datang tinggal saja itu bangun rumah kalau saya DPR saya ini orang pengalaman DPR Kabupaten saya kalau kakakak sekarang kita DPR itu saya ini senior saya senior 2014-2019 saya pernah DPR Kabupaten tapi saya punya DPR di kota kalau kemarin saya DPR di sini saya orang yang bicara kemanusiaan saya orang yang bicara kemanusiaan ini saya saya ini ketua gapensi yang paling miskin saya ketua gapensi kamu kok digogel itu ketua gapensi itu ketua-ketua yang paling kaya raya dan saya paling miskin karena saya hidup kemanusiaan orang selalu tinggal toki pintu terus kakak, bapak anak-anak di rumah sakit ini terlalu uang untuk membeli obat saya ini jadi saya mau rumah mau besar lu terlalu bisa karena tadi itu sistem pelayanan jadi saya tetap bantu yang penting saya percayakan perdoa dan dukungan dari sini daripada saya saya pasti bantu saya pasti bangun itu kami lihat di sanggeng itu jalan-jalan yang ada di sanggeng itu saya punya program itu program karena saya terpikir dari situ jadi saya bikin untuk jalan kasih bagus supaya untuk jalan terus itu baku saya kasih hot mix tidak jalan dengan semua butas kacor-corkan langsung alat turun hot mix kasih rapi semua itu yang saya lakukan jadi adek pak sekretaris aman yang penting saya minta dukungan saja dari kamu keluarga yang ada di sini semua pasti program itu akan tersalur nah kemudian kalau terkait dengan bapak tadi terkait dengan pendidikan itu penting pendidikan itu sudah dari dulu sudah ada hanya orang-orang yang pemalas saja hanya orang-orang yang pemalas terus kemudian juga bicara pendidikan di DPR ini banyak temui DPR yang orang tidak mengerti bagaimana kalau ketemu di kepadinas pendidikan itu bicara di DPR seperti apa tapi ini ke sana tidak tahu bicara semua tahu dia 5 datang duduk dengar diam duit dungu 6 makanya besok itu pilih orang yang bisa melayani masyarakat begitu saya pernah minta maaf saya pernah suruh Bapak Demas mandacantuk keluar ruangan kalau sekarang saya lihat DPR sekarang panggil Bapak Bupati itu Bapak Bupati itu salah aturan Bapak Bupati itu panggilnya itu saudara Bupati bukan Bapak Bupati kalau masyarakat yang panggilnya Bapak karena dia Bapak untuk semua tapi kalau DPR yang panggil itu saudara dia pernah punya pandangan itu saya tidak setuju saya mohon maaf ya Muslim karena saya suruh Bapak keluar ruangan periksa kata-kata baik periksa dia punya apa dia bilang apa di DPR dia bilang apa pandangan baik dulu karena ini 10 miliar dia kasih aja 9 miliar dia kasih 1 miliar adil kan tidak itu tidak adil kalau bicara keagaman tadi iya jadi saya bilang begini saudara Bupati pandangan yang Bapak sampaikan Bapak keluar dulu prediksi baik-baik koreksi baik dulu baru Bapak kembali masuk bicara dalam karena semua orang takut bicara dengan dia tapi saya ini karena wakil rakyat jadi saya memang harus bicara dengan dia karena itu sudah keputusan rakyat yang harus kita tawar dengan pemerintah karena kita DPR ini sebagai pengawasan kita bicara anggaran kita bicara pengawasan kita punya kita punya usulan harus cepat dilaksanakan kadang-kadang wakil rakyat itu yang jadi kebutuhan rakyat jadi bicara pengalaman oon rambutan tetap dia punya buah buah rambutan tidak bisa kita ubah begitu kemudian tadi kalau bicara sekolah pendidikan itu penting saya kalau duduk di DPR yang saya akan panggil untuk Cepadinas Pendidikan yang penting kasih lokasi tanah yang ada di daerah ini jangan sampai kita mau bangun baru ada masalah jadi begitu kalau ada tanah kosong kita hibahkan dulu kita hibahkan tanah dulu wilayahnya dulu berapa kolektif yang punya tempat itu saya paham jangan sampai kita mau bangun begini ada 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 ya jangan ada berapa kolektif tiba-tiba kita bangun jadi masalah jadi usahakan kalau kita mau bangun sekolah untuk pendidikan ke depan anak-anak untuk menjadi bangsa ke depan penerus bangsa ke depan harus jangan ada masalah karena kalau setiap sekolah ada masalah berarti anak-anak pendidikan tidak akan bermasalah terus karena tempat bermasalah mudah-mudahan tanggal 14 Februari itu itu hari Valentine hari kasih sayang betul kasi ya mahasiswa hari Valentine hari kasih sayang tanggal 14 itu mudah-mudahan kampung-kampung sayang saya pilih saya pasti saya jalankan barang itu seperti seperti permintaan tadi jadi saya akan tetap mendengar usulan tadi untuk SMA memang harus ada di sini karena pertama kalau sekolah-sekolah di sini mau pergi di SMP Negeri 1 di kota itu belum tolak saya tidak tahu kenapa belum tolak padahal pendidikan itu sama kurikulum sama berbedanya dimana mungkin di Yayasan ada Yapis ada MPK ada Katolik mungkin ada berbeda-beda tapi yang namanya SD Negeri ke SMP Negeri harus diterima kalau dia pun nilai ini rata-rata dia tidak terima dia tidak mengerti padahal salah guru itu sudah bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak begitu mungkin nanti saya sampaikan Tuhan saya saya duduk Bapak catat saya bicara ini terima kasih masalah keagaman salib di semua tempat di Kabupaten Manokwari ini banyak perumahan-perumahan ada perumahan DPR ada perumahan rakyat ada perumahan-perumahan nasional tapi perumahan untuk pendeta-pendeta ini tidak ada nanti kalau saya semeriksa ini kamu tinggal dimana harus kita cari tempat satu untuk keagamaan supaya gereja jadi besar umat jadi mengerti tidak bakalai karena takut Tuhan makanya kita harus bikin perumahan pendeta-pendeta satu perumahan keagaman jadi kita tidak lihat pendeta ini dari GKI tapi kita bangun GKI punya kita bangun JPKI punya kita bangun Pantai Kosta punya kita harus bangun sehingga pendeta-pendeta yang nantinya dia tugas selesai dari gereja-gereja dia sudah menempat dia punya rumah itu karena kebanyakan pendeta selesai bertugas sudah tidak ada rumah lagi itu yang penting terima kasih sekali masalah keagaman tadi terus kemudian gereja-gereja memang betul di DPR ini untuk bicara sidang sidang anggaran untuk rumah Tuhan itu itu tantangan itu tantangan sekali karena Iblis juga kerja orang berpikiran kalau Iblis kalau kerja Tuhan tidak suka begitu jadi seringkali kalau kita mau bikin proposal ke gereja itu seperti orang banyak karena ketidak kemampuan orang-orang di DPR untuk berpikir keagaman berpikir gereja itu tidak ada orang berpikir bagaimana 01-02 tahu 01-02 tahu nah itu jadi kalau orang awal-awal tidak punya uang tapi setelah sudah mereka tidak punya uang mereka mereka tangan tak tutup mereka panggil juga mereka pakai CCTV mereka lihat mereka ke luar Bapak tidak ada kalau Bapak ada nah ini yang menjadi kebanggaan buat kita ke depan yang pilih pilih pemimpin yang merakyat pilih pemimpin yang betul-betul punya hati untuk rakyat begitu saya kalau bicara pengalaman saya ini kerja di gereja saya ini takut Tuhan jadi kalau ada biasanya itu begini ada masyarakat yang datang kemari sama saya nanti dia pergi nanti saya datang jangan kau dengar dia tidak tipu-tipu saja itu baru saya mau dengar yang mana jadi ini yang selalu ada perbedaan-perbedaan ini yang miskomunikasi namanya jadi kalau ada yang datang biasanya kemarin ada satu yang datang yang bilang Bapak saya tinggal di pantur saya bilang kok tinggal di pantur mana tapi baru ke kepala kampung langsung dia diam saya selalu saya mau tinggal yang saya kok bicara pantur ya tinggal yang saya jangan kok macam-macam dan tipu-tipu pakai tersenama orang datang untuk kasih uang terus uang tidak sampai di masyarakat itu tidak boleh harus kerja jujur begitu kalau macam kepala kampung yang datang sama saya saya tahu persis tapi kalau saya tidak kenal baru datang nanti saya koordinasi saya begitu seperti seperti di sebelah jadi itu mungkin pesanan sayang kalau kamu hal ini terjadi di daerah ini jangan pilih orang sembarang pilih orang yang betul-betul mau mengangkat kamu punya aspirasi untuk membangun kampung ini dengan baik masa kampung-kampung lain maju baru saya lihat itu beberapa kali ini pantura ini suara paling baik untuk orang-orang di DPR tapi hari ini kita masih lihat saja bentuk begini terus jalan masih rusak-rusak kalau ini jalan harus putar sampai ke SPS selesai kenapa masih rusak-rusak terus rumah-rumah di pinggir jalan ini juga itu swadaya saya lihat swadaya masyarakat sendiri bukan bantuan pemerintah jadi ini yang mungkin saya sampaikan untuk menjadi pengalaman jadi kalau jadi pilih anggota DPR itu harus melihat DPR yang yang selalu mengabdi di gereja pertama di DPR itu sidang DPR itu sama dengan sidang jemat tau sidang jemat biasa itu ada sidang-sidang jemat jadi sidang jemat ini sama dengan sidang di DPR saya pernah juga di DPR saya bingung wah saya karena 12 tahun di dalam jemat jadi begitu sidang-sidang DPR saya lebih hebat daripada orang-orang itu karena saya ikut sidang jemat setiap saat di gereja jadi sidang yang ada di DPR sama dengan sidang yang ada di jemat jadi kalau ketua DPR itu disebut THMJ pelaksana harian majelis itu dia ketua jemat karena disitu ada wakil ketua jemat ada ketua jemat ketua jemat namanya ketua DPR wakil ketua jemat adalah wakil ketua DPR terus kalau disitu ada urusan-urusan ada diakonia pendidikan terus ekubang itu disebut itu yang disebut sebagai apa biasa di DPR bilang apa ada fraksi ada komisi jadi mereka-mereka inilah yang ketua-ketua komisi nah terus kalau yang di fraksi-fraksi itu namanya ketua PKB ketua PW ketua PAR ketua PAM jadi sama makanya kalau yang tidak pernah hidup di gereja terus mau jadi DPR itu bodoh tidak ada hikmah dilatih dari Tuhan makanya carilah DPR yang selalu aktif di gereja punya perayanan masyarakat begitu jadi kalau ada sidang-sidang sidang-sidang yang ada di Republik Indonesia ini itu diambil daripada Senegal Sinode itu yang dipakai oleh bangsa ini jadi sidang gereja GKI yang ada di Tuna Papua ini yang dibawa ke pusat sana untuk menjadi sidang paripurna di DPR sampai di negara pakai sampai hari yang ada ini jadi kalau ada yang pernah mau jadi DPR harus lihat aku pernah kerja di gereja atau tidak pernah kerja di masjid atau tidak harus melihat orang-orang yang bertumbuh dari gereja dari masjid sehingga dia itu mengerti dia takut Tuhan ketika melayani masyarakat masyarakat dia takut berusaha karena dia ada di dalam Tuhan jadi mungkin seperti begitu pengalaman kira-kira ada lagi yang mau dijawab atau mungkin Bapak Baju Merah kalau salah mohon dikoreksi kembali seperti begitu jadi ada masiswa ada yang mau kasih tanggapan ada diorang yang dimasukkan apa saya punya masyarakat ini saya bicara langsung karena mereka belum tahu Bapak di nomor urut berapa iya nanti saya sampaikan biar ibar bicara dulu supaya biar kita tahu karena kita dengar-dengar ini benar tidak pakai foto iya tidak pakai foto tidak pakai foto nama saja nama partai supaya biar masyarakat yang tidak tahu kalian bisa tahu Bapak ini di partai ini Bapak ini dia penemuan urutnya ini namanya ini baik supaya baik terima kasih Bapak iya silakan terkaitan ini permintaan dari adik-laki-laki dari Bapak kebetulan kami suka bikin program suka sekali bikin program kerja untuk masukkan ke pemerintah jadi ini saya mau kasih tunjuk sedikit ini kami punya program kerja tapi dia di Kelopan Daman kemahan tahun ini jalan ini sudah penyerahan gubernur dengan kepala di Nabi programnya dari kementerian dia jalan di tahun ini kemudian di daerah Pemiluaren Pemiluaren ini air bersih air bersih juga kami buat sudah jalan jadi hari ini kami ada bersama dengan Pak Ketua Gapensi kami senang karena dia kemarin bantu kami dan hari ini kami semua kontrak yang ada di Gapensi berdiri kerja untuk dia kita tadi seperti Bapak usulkan untuk sekolah apa yang penting Bapak Rung siap lahan saja nanti mungkin kita tidak bicara hari ini tapi nanti selesai dikada mungkin nanti kami dimasukin masuk kita masuk dulu kami pastikan lahan nanti kami ambil konsultan supaya kami diberinjanaan untuk didorong DPR DPR itu pun kami harus dibatkan di dalam pendidikan karena pernah kita sudah pernah buat juga satu sekolah SMK Ubulan di daerah Orusbari itu kami sudah pernah buat situ sudah masuk anggaranya sudah masuk 8 triliun tapi Bapak Leputani kasih pindah sekolah itu ke bagaimana betul nah itu kami punya program sampai anggaranya sudah ada sudah ada 8 triliun baru 8 triliun baru dikasih pindah ke bagaimana jadi mungkin yang tadi Bapak Leputani kami respon sekali kebetulan kami satu tim dengan Pak Ketua kami mendukung Pak Ketua kami akan datang itu terus kami minta untuk Pak Ketua ke depan kami harus membangun satu rumah aspirasi jadi di mana tempat-tempat yang Pak Ketua menang mungkin ada musul-musul dari warga disitu Pak Ketua Pak Ketua Pak Ketua mungkin itu saja yang saya bisa tambahkan terima kasih mungkin ada tambahan dari Pak Kampung tadi untuk memperkenalkan dari partai dari partai Garuda partai Garuda itu partai nomor 11 terus di partai itu ada kabupaten ada DPR Kota DPR Provinsi terus DPR RI terus nanti ada Presiden jadi nanti besok Bapak sudah memilih itu pegang 5 kartu 5 kartu 5 kartu surat suara itu Presiden DPR RI DPD RI DPR Provinsi DPR Kabupaten oh disini belum ada kota jadi itu pegang 5 saja jadi nanti di Provinsi itu ada warna-warna kode warna itu sudah ada jadi nanti yang untuk Provinsi itu dia warna biru laut ini ada ini dia punya warna ada ini ini saya punya muka saja yang ada tapi nanti dia punya contoh surat suara atau model ada disini ini nomor urut 2 Provinsi nanti tinggal Bapak Kampung tinggal sosialisasi kepada masyarakat sini untuk memberi dukungan oh iya sudah ada nanti kita nanti saya punya tim nanti dong kembali kita temui Pak Kepala Kampung untuk bagikan simulasi apa ya simulasi apa ya begitu ayo silahkan baik Bapak perkenalkan nama saya SPL saya mahasiswa dari UNIPA dari saya sendiri dari teman-teman kami dengan teman-teman KKN untuk saat ini yang diinginkan masyarakat itu untuk saat ini bibit bibit-bibit seperti bibit buah ya rambutan durian sama duku oh duku iya cukup 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 kalau mungkin nanti kalau mau ditambahkan bisa dan ya tapi untuk ada yang keperluan jangka panjangnya itu ketika Bapak terpilih nanti kalau bisa jaringan karena ya jaringan di sini mungkin sulit sangat sulit biar kalau macamkin masyarakat dong juga perlu untuk menghubungi keluarga mereka juga bisa dapat jaringan yang lebih bagus ya itu saja terima kasih siapa tadi ada nama siapa yang skill Bapak yang skill dari mana asal mana Teraja Teraja orang tua di sini di Jayapura oh di Jayapura datang di sini luar biasa terima kasih tidak tanya untuk adik-adik mahasiswa yang kuliah kerja nyata memang lu punya survei di sini tadi itu permintaan itu ini survei itu karena tidak tapi ada di sini lampu menyala 1 ke 24 jam menyala yang penting lampu menyala saja yang penting jaringan itu karena kalau bicara jaringan itu bicara telekomsel karena satu satelit itu apa namanya benara itu kalau dia berdiri di situ dia juga melihat penggunaan masyarakat terhadap komunikasi ini ya dong dan juga lihat di sini berapa banyak masyarakat yang tinggal di sini karena namanya telekomsel itu juga bisnis ya dong pulsa habis juga pasti cari tempat cuma pulsa makanya juga biasa menara itu dibangun sesuai dengan banyaknya penduduk banyaknya pengguna HP Android dan kalau sekarang kan HP kamu bakar itu kuat tapi kalau yang Android ini kan mau kasih informasi itu kan susah karena jaringan tadi ya ya mudah-mudahan kita di repair kita panggil kepala telkomsel kau duduk sini supaya datangkan itu menara supaya pasang di gunung mana supaya orang di laut sana juga dapat signal orang di SP juga dapat orang lebih pula di sini yang lebih harus dapat terus mengenai pembibitan tadi itu apa tadi duku rambutan nanti saya cek karena kemarin saya ada kasih bantuan bibit juga tapi ke apa si Dewi apa namanya di wariki sama Pak Septinus karena dia orang berkebun dia punya segudang kebun yang menghasilkan pepaya apa nanya pepaya merah D5 jambu-jambu merah D5 sama pepaya apa itu jambu kristal jadi sekarang dia punya produk itu langsung dari wariki langsung ke kota ke sualayan itu luar biasa kemarin dia minta Pak Ketua kalau nanti ada di beper tolong bantu saya selama ini dinas manel kenapa tidak perhatikan kau ini pertanian gak apa aduh dan juga jarang-jarang gimana hanya makan selesai selam pulang sudah ada lagi wah tidak boleh begitu harus mendasarkan dia kasih kekuatan buat dia untuk lebih usaha karena salah satu anak-anak yang sukses untuk dia punya tanaman itu saya lihat mungkin dia karena dia sampai berangkat keluar keluar Papua untuk ikut binted untuk hal itu jadi terima kasih kalau ada-ada mahasiswa yang ada disini mau bantu masyarakat disini ya ini permenderaan karena kamu ini tidak selamanya disini pasti berapa bulan kamu sudah bergeser tetapi ini menjadi masukan yang sangat baik karena ini kamu survei itu hasil survei sehingga ini menjadi catatan buat kita juga untuk kebutuhan masyarakat disini tentang buah-buahan maka buah-buahan itu juga sehat tapi harus yang perut sakit begitu terima kasih nanti kita akan berupaya nanti dengan teman-teman di kementerian juga karena kemarin juga teman-teman dari kementerian yang kasih bibit bibit tapi itu sudah dalam bentuk kokeran tinggal langsung kita bagi saja kepada masyarakat terima kasih ada mahasiswa dengan masukannya tadi kamu tinggal disini masyarakat barat atau kamu senang senang berarti kamu senang berapa bulan selesai 29 Januari oh Februari berarti kamu masih memilih disini kamu terhapin ini pokoknya kepala kampus saya kamu memilih disini juga kamu kan warga negara jadi sekarang begini ada aturan baru dari KPU harus punya KTP fisik tidak ada KTP fotokopi KTP fisik kasih tunjuk saja karena sekarang aturan baru pemilihan tidak langsung ke PPD tidak ke keluruan ke kampung terada dari TPS langsung ke KPU jadi sekarang kamu memilih harus punya KTP harus punya KTP tetapi biasanya kalau yang tidak punya KTP tetapi dia tinggal disini sudah hampir makan tahun berarti dia punya hak juga itu kembali kepada KPPS dan TPS yang ada di tempat bersanggutan jadi ini informasi yang terbaru dari KPU sehingga kita harus sosialisasikan ini sebenarnya KPU harus sosialisasikan tapi kalau tak lambat jadi biar saya sampaikan saja jadi saya bisa mengerti jadi besok mau datang memilih KTP KTP fisik yang tidak ada yang fotokopi yang asli tapi biar yang dari Jepura tapi punya KTP karena KTP itu berlaku seluruh Indonesia begitu jadi itu yang mungkin saya sampaikan begitu ya Bapak Kampung nanti kita upayakan BIP yang tadi diminta oleh mahasiswa terus kemudian jaringan saya sampai Bapak Kampung mau telpon saya tapi karena jaringan maka itu pada HP kapan nih padahal jaringan jadi itu harus ada supaya komunikasi lancar supaya Mas Kawin kurang tidak usah mas Kawin lagi begitu jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua terutama kepada mahasiswa mahasiswi yang sudah ada disini membantu saya punya keluarga disini ya sudah membantu saya terima kasih banyak disini pokoknya Kepala Kampung saya pipar pokoknya kamu petik apa saya petik saya tapi jangan mencuri minta orang disini baik kalau mencuri nanti marah ada segala sesuatu minta karena orang Papua ini bicara batin orang baik kalau baik nanti orang lebih baik jadi tunjukkan bahwa mahasiswa itu hebat berarti begitu ya begitu ya Pak Kepala Kampung saya kira jelas saya tidak bisa bicara banyak lagi kamu tahu komputer yang CPU kalau data terlalu banyak di CPU nanti error blank itu berat itu bukan mahasiswa sekarang pakai laptop kalau banyak dalam juga nanti dia mereka terlalu bicara banyak nanti dia tidak tidak tersimpan baik begitu ya ada yang mau bicara lagi siapa silahkan oh iya ada bicara saya tadi saya tidak ikut pertemuan dari pertama karena saya sibuk di bagian dapur konsumsi jadi disini saya mau menyampaikan dan kakak yang duduk itu saya punya saudara satu suku dan satu bahasa saya mau pakai bahasa juga bisa tapi cuma hanya kita kalau disini saya punya pemasukannya itu begini kakak saya mau kami 23 kampung ini sebenarnya kami menyesal bahwa kesehatan karena ada penyuluan-penyuluan yang kami setiap hari kami ikut itu stunting kalau stunting kalau bapak sudah naik duduk jangan hilangkan kami bagian kesehatan karena saya ada dikaderkan di dalam kesehatan tentang stunting dan suami saya sebagai kepala kampung dan medis tapi selama ini masih honor air air tua di kampung di kampung tanah rubuh dan distrik manuk wari utara sebelum ada yang honor air tertua saya punya suami duluan orang yang honor air tertua dan kita mereka masuk berkas berkas juga belum diajukan sampai sekarang untuk jadi PNS jadi kami minta bahwa kalau bapak sudah naik duduk tolong lihat honor air yang ada di pantura terus kesehatan kesehatan ini kami terganggu sekali kami pergi mau bawa anak-anak pergi berobat kesehatan ini macam karena bisa melayani baik-baik kami mau supaya mereka melayani baik dan kami anak-anak itu tidak usah ada stunting lagi terus ke depan jadi kami yang kader-kader tinggal pemarah terus kenapa ibu anak ini tidak masih sehat kami sudah kasih masak tapi bagaimana pemerintah bisa lihat kami dan bantu kami baik baik sekian dan terima terima kasih adeku adeku yang baik hati adeku yang baik hati makanya aku begini kepal kampung terasa kasih pulang kau dia tangan kau betul ini luar biasa sepul adeku ini baik untuk kesehatan itu memang betul itu orang kalau sakit terakuat sakit ini daerah tidak maju itu penting adeku di kabupaten saya kepal kesehatan saya bilang di kampung kampung pustu pustu itu apa puskesmas pembantu itu datangkan orang itu kasih tinggal suster terus kasih tinggal para apa yang ahli-ahli disitu untuk bangun dia punya rumah tinggal situ melayani masyarakat begitu berikan vitamin terus kepada masyarakat tapi saya lihat dari sini sampai sekarang pustu ini susah ini semua terarah ke kantor listrik semua terarah ke sana semua yang ada sebenarnya mulai dari kampung kampung yang ada sudah harus ada pustu pustu itu pembantu puskesmas jadi tidak lagi orang sakit harus jangkauan sampai jauh ke sana tapi sudah ada puskesmas pembantu di sini supaya kita yang sakit bisa dirawat secara baik terus mengenai stunting tadi stunting itu bagus tapi kalau saya pendek baru saya pemahituan tinggi itu bisa jadi turunan kalau kalau saya pendek saya punya istri tinggi terus kalau anak kita ikut dia tinggi terus kalau saya pendek saya pendek saya bisa paksakan dia tinggi ya itu stunting ini kan memang pertumbuhan anak-anak harus tinggi karena masalah gisi tapi susah juga bicara gisi di sini juga karena orang banyak bicara visi misi tapi tidak ada gisi makanya kita harus butuh orang-orang yang betul-betul bicara visi misi tetapi harus ada gisi kita tidak bisa bicara barang-barang baru gisi itu apa dari sisi finansial itu orang bicara kalau bicara baru terdekungan di dapur tercuma bagaran di laut gitu jadi kalau tadi bicara stunting terserah yang penting bapak dengan ibu sperma bagus saja makan salah ikan nanti gatal sperma tidak bagus bicara stunting bicara sperma kalau bapak pendek bapak tinggi berarti anak pertama mungkin tinggi ikut dia bapak yang kedua mungkin dia pendek ikut dia bapak jadi kalau memaksakan anak itu tinggi tidak bisa itu sudah menjadi turunan begitu jadi itu yang mungkin saya jelaskan sedikit buat bapak ibu semua supaya ke depan nanti kesehatan kesehatan itu penting di kampung kuasa ini harus ada pustu tapi kita mau pustu disitu tempatnya itu harus disiapkan supaya kita pulang ini kita kasih tahu di media bahwa di pantur ini kampung ini bulenter salur kesehatan dari pustu pustu harus ada di setiap kampung kampung begitu jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan kalau ada lagi yang ditambahkan silahkan kalau tidak kita tutup begitu siapa honorer oh iya kemudian honorer adek honorer itu kita punya laki ini honorer mulai pangkura pangkura ini honorer buah bupati pertama ke-2 ke-3 sampai sekarang ini siap 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 itu nanti kita berkoordinasi dengan kepegawaian itu nanti kita panggil dina-dina terkait kita panggil kepegawaian kita panggil terkait dengan status bapak terus dina kita panggil untuk bapak punya honor mungkin seperti begitu saya cerita sedikit waktu saya masih di DPR itu ada salah satu almarhum dia tinggal di ambas ini itu bapak Anton Krenel mungkin tahu dia dia pernah ketemu dengan saya dia bilang adoh padewan tolong dulu ini saya punya ibu-ibu doran bapak guru doran ini dia punya TPP dengan sertifikasi ini belum dibayar ternyata saya pergi waktu itu di DPR saya menurut tiga padinas datang ke sini datang dia juga pegawai negeri pegawai di unipah jadi waktu saya tanya kok ini kok kasih mati anak-anak punya pendidikan namanya dia kasih mati pendidikan dimana kok mati pendidikan di negeri ini karena hari ini ibu guru bapak guru sertifikat dengan TPP belum selesaikan sekarang terpaksa dia selesaikan itu dibutuhkan DPR yang betul-betul bisa melihat keluhan masyarakat itu saya tadi bilang pengalaman ini saya sudah terbukti kerja-kerja jadi kalau besok di DPR itu macam-macam begini itu pakai kaki dorong saya sudah pakai tangan jadi mungkin itu saja ya mungkin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dari sini saya kira tidak lagi tambahan lagi mungkin cukup jelas kalau terlalu banyak nanti error nanti terlalu banyak tampung error jadi saya kira mungkin itu saja saya menyampaikan terima kasih dengan seluruh saya punya rombongan dengan tim tim sukses tim kerja semua saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Kampung dengan warganya ditambah dengan adik-adik mahasiswa semua adik kakak dorang bisa menerima kami dan kami saling tanya jawab mungkinkah kalau ada salah kata dalam menyampaikan mohon maaf tetapi hari ini kan punya program menjadi catatan dalam saya punya pribadi untuk nanti ke depan 14 Februari saya berharap Bapak-Bapak yang ada di kampung ini menyuarakan yang terbaik supaya kita dulu di DPR dapat menyelamatkan apa yang bisa menjadi saluran berkat bagi Bapak-Bapak yang ada di kampung ini sekian dan terima kasih Tuhan Yesus saya antoran semua Shalom baik kakak selamat sore selamat sore ya selamat sore jadi saya mau banyak kakak yang ada di Asai ini artinya kakak dorang perempuan non-Bapua yang kawin dengan tempuran Papua Moksedom punya selama ini saya lihat bahwa saya punya caleg-caleg yang ada di pada umumnya Manokwari ini bahkan Papua Barat ini hampir yang lebih dominan di jalan-jalan yang tumpu surat-surat non-Bapua lebih banyak artinya kira-kira tanggapan dari kakak dorang yang non-Bapuanya bagaimana untuk berikan apresiasi dan dukungan kepada tumpunya Papua itu seperti bagaimana mungkin kakak bisa tanggapankah ya ya menurutku saya selama sudah berapa tahun ke sini selama 7 tahun saya lihat si orang Papua itu baik baru ya saya senang sama mereka karena berbicara dong macam berbahasa Indonesia itu cukup pas dia tidak macam bagaimana tapi jelas saya senang dengan cara ngomongnya apalagi ah tetap lagi iya jadi menurut kakak bagaimana kakak dukungan untuk orang Papua seperti apa untuk dukungan dari non-Papua harus memberikan kesempatan untuk mereka untuk jadi DPR di daerah untuk tanggap pengkak seperti bagaimana artinya dukungan dari kakak dari kakak saya prihatin seperti itu iya kalau saya sih dukung sebagai non-Papua saya dukung orang Papua amin amin luar biasa mama ini sangat luar biasa dia rasa dia kawin dengan orang Papua dia selaku non-Papua tapi berikan dukungan kepada orang Papua artinya mama ini juga menjadi satu inspirasi juga untuk suruh-suruh non-Papua yang lain artinya yang kawin yang kawin ke Papua atau non-Papua yang kawin ke Papua yang asimilasi kawin campur mama ini orang orang Papua seperti itu dia berikan dukungan dia non-Papua tapi dia bilang orang Papua sangat baik dan luar biasa ini bukan saya cipta bahasa hatinya mama sini suket dia puisi hati mama dia memang sudah lama anak-anak sudah besar di asai sini di distrik Pantura luar biasa saya minta terima kasih lagi untuk mama mama siapa nama Watawe orang apa asli mana Buton Oh mama dari Buton Buton Tengah Mawasangka Oh Buton Tengah Mawasangka ini orang-orang Kraton ini wah luar biasa sekali ini tidak main-main ini ini mama nih dari Buton jauh-jauh kemarin kawin dengan orang Papua dan dia berikan dukungan ini jadi salah satu inspirasi untuk sudah-sudah non-Papua yang kawin dengan orang Papua jadi mama nih hati sekali untuk orang Papua jadi sudah-sudah kita tidak mengajak tapi ini kenyataan dari mama sendiri sampaikan nah itu yang menjadi catatan khusus bagi mama untuk orang Papua jadi hari ini satu kata lagi saya baru datang ke sini baru berapa bulan saya sudah diberi rumah kecil buat saya jadi itu saya anggap hubungan ini baik-baik ya luar biasa hubungan sini baik-baik masalahnya saya ini kan pendatang pendatang ya betul baru sudah kasih bantuan sedikit walaupun mungkin kabung untuk orang tidak berguna kalau bagi saya itu sangat beruntung karena baru datang saya sudah dapat bantuan luar biasa jadi itu yang saya sampai jadi betul jadi keinginan daripada mama yang kawan di orang Papua untuk memperjuangkan itu dengan rasa terima kasih memperjuangkan itu memang mama sangat membutuhkan orang-orang Papua yang bisa tahu isi daerah disini seperti bagaimana untuk bisa memperjuangkan mama punya aspirasi di DPR seperti itu itu harapan dari mama ya mungkin seperti itu apalagi ini sekolah saya sangat berterima kasih karena ada anak saya laki-laki mau sekolah kesini maksudnya bukan kita sama-sama beda-bedakan sekolah sekolah ini sudah diterima di tempat saya di sini diterima oh luar biasa baik-baik jadi saya jadi betul jadi mama ini dia di tempat di Butun sana dia tidak di tempat di tempat negeri saja tapi dia bisa datang ke Tanah Papua sini dia diterima baik disini mama dia sangat bersyukur kepada Tuhan dan memang harapan mama untuk Bapak Yaakob Yaminu yang hari ini pertemuan dengan masyarakat jelasai sini untuk bagaimana melihat sisi pendidikan yang tadi mama di bicara untuk bagaimana penyembangan SMA di asai sini untuk masyarakat terutama masyarakat Papua masyarakat asli peribumi yang ada disini dengan non-Papua yang asimilasi yang kawin campur disini seperti itu itu yang harapan dari mama dia tinggal disini dapat bantuan-bantuan dari Bapak Desa Mama Desa disini Mari kita pun Mama Desa duduk jadi bisa dapat bantuan dan perhatian dari pemerintah desa bahkan pemerintah yang ada di Kabupaten Manupari Mama Desa sangat luar biasa itu dari mama bukan dari seorang yang sampaikan tapi mama yang sampaikan jadi mungkin mama baik sampai disitu pertemuan kita mungkin lain waktu terima kasih lagi untuk mama Dora di Pantura Asai Kanarubu distrik Pantura seperti itu ya mama saya rasa begitu terima kasih banyak lagi ya Tuhan berkati ingat 14 Februari 2024 lihat surat suara berwarna biru untuk calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat daerah pemilihan 1 periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 pilih Partai Gauda nomor urut 11 coblas nomor urut 2 Yaakob Yenu pilih yang baik memberi sebelum rakyat meminta Saya Yaakob Yenu dan keluarga mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua Amin Tuhan Yesus selamat menikmati